Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan semua Seperti yang kita tahu Terdapat beberapa laporan polis Ataupun mungkin sudah banyak laporan polis Yang dibuat terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Seperti yang dilaporkan di dalam beberapa artikel sebelum ini Akhirnya setelah Lim Guan Eng menggesa orang ramai Untuk membuat laporan polis terhadap Hadi Awang Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi tangkapan Tangkapan yang pasti menggemparkan Istana Negara Setelah dalam satu artikel mengesahkan Lelaki tiga kali dipenjara Kerana hina agong Didakwa lagi Nah ini menjadi satu tangkapan yang pasti Mengejutkan ramai rakyat Malaysia Disebabkan ini Berkaitan dengan Pendahakaan Dan kerana menghina agong Akhirnya Lelaki yang tiga kali ditangkap ini Sekali lagi didakwa Ini menjadi pengajaran kepada ramai orang di Malaysia Kepada ramai rakyat Malaysia Dan bagi saya ini juga Bakal menjadi amaran Kepada mungkin Kepada pemimpin-pemimpin Politik Yang Kita dapat lihat Mungkin Mempunyai Satu pandangan Yang berpendapat Bahwa Berkaitan dengan Menggulingkan kerajaan Berkaitan dengan Penderakaan agong Nah di dalam tangkapan ini Bagi saya ini satu tangkapannya mengejutkan Seorang lelaki Yang tiga kali dipenjarakan Atas kesalahan Menghina yang dipertuan agong Di laman sosial Hari ini Sekali lagi didakwa atas pertuduhan sama Di makamah session Syaril Muhammad Sarif Yang berumur 40 Penjual daging Mengaku bersalah Atas dua pertuduhan Membuat hantaran komunikasi Jelik Terhadap yang dipertuan agong Dan raja Permaisuri agong Terdahulu Tertuduh Yang tidak diwakili peguam Memberitahu Makamah bahwa Dia pernah mendapat Rawatan Psychiatri Di hospital Sungai Petani Kedah Saya ada makan ubat Dan saya ada Masalah mental Hakim N. Priscilla Hemamalini Memerintahkan Syahril dirujuk Ke hospital bahagia Ulu Kinta Perak untuk menjalani Pemeriksaan Psychiatri Selepas Timbalan pendakwa raya Nur Ilya Eliana Nur Azmal Memaklumkan Terutuduh Hanya memberitahu Secara lisan Mengenai Kesehatan mentalnya Namun Tidak ada sebarang Dokumen Sokongan disertakan Oleh itu Tertuduh dihantar Ke hospital bahagia Ulu Kinta Mengikut pertuduhan Pertama dan kedua Syahril didakwa Secara sedar Membuat Dan memulakan Penghantaran komunikasi Yang jelik Sifatnya Melalui Aplikasi Twitter Menggunakan Laman profil Syahril Syarif 39 Dengan niat Untuk menyakitkan Hati orang lain Antara Jam 5.28 Pagi Dan Jam 5.30 Pagi Pada 12 March Pertuduhan Mengikut Seksyen 233 Dalam Kurungan 1 Dalam Kurungan E Akta komunikasi Dan multimedia 1998 Boleh dihukum Di bawah Seksyen Sama Yang membawa Hukuman Denda Tidak lebih RM 50.000 Atau Penjara maksimum Setahun Atau Kedua-duanya Dan boleh Didenda Selanjutnya RM 1.000 Nah Saudara-saudara Pada 24 September 2021 Syahril Dipenjara Setahun Dan RM 20.000 Oleh Mahkamah Denda RM 20.000 Oleh Mahkamah Session Di sini Atas Kesalahan Menghina Yang di Pertuan Agong Menerusi Aplikasi Twitter Nah Artikel ini Disiarkan Pada 19 May 2023 Jadi Bagi saya Ini Satu tangkapan Yang pasti Mengejutkan Ramai Dan Menjadi Satu Pengajaran Kepada Ramai Orang Kepada Ramai Rakyat Malaysia Dan Juga Kepada Pemimpin Jadi Apa Komen Anda Terima Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Tuan Tuan Dan Bapak Semua Setelah Baru Baru Ini Kita Dikejutkan Dengan Sebuah Isu Berkaitan Dengan RM RM100 Bilion Yang Kononnya Hilang Ataupun Rasuah Terlibat Dengan Rasuah Penyelewengan Ketirisan Semasa Tundok Temahadir Menjadi Perdana Menteri Anda Boleh Lihat Di Laman Twitter Buletin RMS Ada Saya Nampak Gambar Di Situ Dan Saya Dapat Lihat Dalam Satu Petikan Bahawa RM100 Bilion Hilang Ataupun Disebabkan Rasuah Ketirisan Lesap Semasa Pentadbiran Tundok Temahadir Nah Berkaitan Dengan Istihar Harta Sebelum Ini Tundok Temahadir Ada Membuat Pengakuan Berkaitan Dengan Istihar Harta Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Meminta Beliau Untuk Melakukan Demikian Nah Ini Ada Beberapa Dapatan Saya Dari Twitter Tundok Temahadir Yang Mengejutkan Ramai Berkaitan Dengan Istihar Harta Datuk Seri Anwar Kata Dia Telah Istihar Harta Saya Juga Telah Istihar Harta Beberapa Kali Semasa Jadi Perdana Menteri Dan Ini Juga Pengetahuan Umum Saya Juga Tidak Ada Masalah Istihar Harta Kerana Tidak Ada Apa Yang Saya Perlu Sorok Alam Pada Itu Tundok Temahadir Berkata Yang Jadi Masalah Ialah Anwar Telah Beberapa Kali Tuduh Saya Salah Guna Kedudukan Semasa Saya Jadi Perdana Menteri Untuk Kayakan Diri Dan Keluarga Saya Persoalannya Adakah Melalui Isu Sebelum Ini Berkaitan Dengan RM 100 Bilion Yang Kononnya Lesap Di Masa Pentadbiran Tundok Temahadir Boleh Dikaitkan Dengan Apa Yang Dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebelum Ini Bahawa Ada Pemimpin 22 Tahun Pemerintah Hanya Untuk Mengayakan Diri Adakah Kita Dapat Kaitkan Dengan Itu Sesuai Dengan Pengakuan Tundok Temahadir Yang Jadi Masalah Ialah Anwar Telah Beberapa Kali Tuduh Saya Salah Guna Kedudukan Semasa Saya Jadi Perdana Menteri Untuk Kayakan Diri Dan Keluarga Saya Saya Juga Dituduh Memiliki Uang Berbilion Ringgit Kapal Terbang Dan Kapal Kononnya Semua Orang Tahu Saya Kata Tunjuk Bukti Saya Salah Guna Kuasa Untuk Kayakan Diri Dan Keluarga Dan Kalau Tidak Saya Akan Ambil Tindakan Makama Persoal Benarkah Tunduk Temadir Mempunyai Aset Ataupun Harta Berbilion Ringgit Termasuk Kapal Terbang Dan Kapal Saya Telah Ambil Tindakan Makama Dan Sehingga Hari Ini Dia Tidak Pernah Tunjuk Bukti Selain Kesana Kemari Buat Tuduhan Terhadap Saya Persoal Mungkinkah Tunduk Mungkinkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Mendedakan Semua Bukti Di Mahkamah Nanti Pada 31 Mei Itu Persoalannya Dan Kalau Benar Tunduk Mengheret Datuk Seri Anwar Ibrahim Kenapa Kita Dapat Lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Seperti Seolah-olah Membiarkan Dirinya Diheret Dan Akan Membuka Semua Rahsia Ataupun Mendedah Bukti Kesemuanya Di Mahkamah Nah Itu Menjadi Spekulasi Saya Kalau Benar Ini Berlaku Memang Ada Bukti Yang Disediakan Ataupun Ada Bukti Yang Bakal Dibocorkan Oleh Tunduk Datuk Seri Anwar Ibrahim Di Mahkamah Apapula Nasib Mahadir Pada Ketika Itu Sebaliknya Kata Mahadir Dia Minta Saya Tunjuk Bukti Harta Saya Dia Yang Tuduh Saya Dan Dia Minta Saya Tunjuk Bukti Maka Saya Ulang Sekali Lagi Tunjuk Bukti Yang Salah Kayakan Diri Dan Keluarga Setakat Cakap Di Atas Pentas Politik Tanpa Ada Bukti Ini Siapa Yang Siapapun Boleh Buat Mereka Ini Digelar Mat Retorik Kata Tunduk Mahadir Nah Persoalannya Saudara-saudara Kalau Benar Datuk Seri Anwar Ibrahim Ada Bukti Dan Kalau Benar Ini Berkait Rapat Dengan RM 100 Bilion Yang Hilang Semasa Pentadbiran Tunduk Mahadir Kalau Ini Benar Apapula Akan Berlaku Kepada Mahadir Adakah Beliau Boleh Dikenakan Tindakan Mungkin Juga Seperti Najib Razak Yang Bakal Dipenjara Jadi Saudara-saudara Itu Menjadi Spekulasi Orang Ramai Jadi Apa Komen Anda Terus Kami Sama Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Channel Channel Ini